Saurah habiskan hari-hari senjanya. Nenek Saurah sudah tak ingat berapa umurnya. Harinya kini ia habiskan dengan melamun dan mengharap uluran tangan dari warga sekitar untuk sekedar bertahan hidup. Nenek Saurah sudah hampir tak bisa berdiri. Tumor di kakinya membuatnya semakin sulit bergerak. Ditambah pendengarannya yang sudah terganggu hingga membuatnya sulit berkomunikasi. Ya, tak ada kemewahan dalam gumbu kecil sang nenek di kampung Jenai, Kelurahan Kasih, Kecamatan Balocie, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ini. Gubuk pengap ini hanya berisi tungku tanah untuk memasak dan beberapa lembar kain lusuh untuk dijadikan alas tidur. Tidak ada kasur, apalagi listrik ya di sana. Bahkan setiap hujan gubuknya pasti tergenang. Ya, dari keterangan warga, Nenek Saurah memiliki tiga anak, dua anaknya merantau dan satu lagi menetap di kampung. Ya, sudah lama, mungkin ada minat 10 tahun. Oh iya, ada minat 10 tahun di sini. Tapi selalu iya ada keluarganya di Jengot Ratawang. Tidak ada lainnya. Ada lainnya, tak ada. Ada kemasi yang.